Kapan menjadi bupati selama 4 tahun 10 bulan ya Pak Ji ya 10 bulan itu beliau menerapkan konsep Islam rahmatan lil'alamin Islam bisa figur pemimpin muslim bisa diterima oleh semua golongan Beliau mampu membangun uhwa kuatanya Mampu membangun uhwa bahasa nyanyi Sehingga tidak segan-seganya Pak Bapak Datuk bergabung Dia bergabung bahwa ini pemimpin sangat nasionalis Justru Pak Ji lebih dekat dengan kelompok-kelompok saudara kita yang bagian atas daripada dengan kita Kenapa beliau harus tunjukkan bahwa Islam bisa diterima oleh semua orang Dia membangun silaturahmi di masa covid Eh Bapak Indeskarnya di masa covid begitu sulitnya pemimpin daerah ini Bagaimana menyelesaikan persoalan yang menjadi wabah internasional Tetapi di tahun 2000 pasca covid Ekonomi kabupaten kita tumbuh dengan 3,5% Walaupun kita sedang mengalami begitu sulitnya Kita tidak minus Di saat ekonomi sedang mengalami goncang Itu luar biasa secara nasional Bahkan internasional Kenapa? Karena beliau piawi di dalam mengelola persoalan itu Beliau punya kemampuan untuk membangun komunikasi Dengan seluruh stakeholder Seluruh pemanggung kepentingan di daerah ini Dengan Bapak Buskuk Beliau bangun komunikasi Dengan majlis ulama Dengan saudara kita yang dari Hindu-Muda Beliau bangun komunikasi Forkopinda Beliau bangun komunikasi Alhamdulillah Begitu sulitnya persoalan Beliau mampu keluar Sebagai pemenang dalam tanda putih Sebagai bupati yang punya prestasi Menyelesaikan persoalan tanpa ada masalah Kalau kita gunakan istilah apa namanya Pegadaian Menyelesaikan masalah tanpa masalah Inilah beliau Kemudian yang berikut Berusaha sampaikan juga bahwa Saya tanya Setelah kami daftar Blah-blah-blah semua Surat Di tanda tanya ini Sudah hamil Satu ya Lagi berapa jam Abis tangan surat-tangan Karena sudah dapat tekanan Dari publik yang luar biasa Di DPR yang saya rasa hartan terus Keluarnya surat itu Sehingga beliau bisa Pak Yusinus bisa calon menjadi wakil bupati Dan apa-apa disini Seharusnya kita pilih Karena memang anak itu cerdas Dia 15 tahun Anggota DPR dengan saya Sama-sama kami duduk di badan antara Dia punya kemanusuhan Managerian yang bagus Dia punya leadershipnya Punya jiwa kepemimpinannya Setelah dia tinggalkan 15 tahun Lembaga legislatif Dia dipercayakan menjadi Deritur PDAM Di saat PDAM Kalau masuk dalam dunia Kesehatan itu Sudah masuk pada stadium 4 Kalau kita Sederhanakan bahasanya itu Sudah di ruangan ICU PDAM saat itu Kemudian ketika dia dipercayakan Dia mampu keluar dari tekanan Begitu nasetnya Dan Alhamdulillah PDAM ini sudah Menjadi pusat daerah yang cukup sehat Likuditas keuangannya cukup sehat Walaupun terkati-tahdi Tapi Alhamdulillah Dia bisa selesaikan Pasal itu semuanya Ini masih Ini kan Jadi wakil bupati Raksa bukti Kenapa saya katakan demikian Wakil bupati itu bukan Dia wakil bupati Sebab waktu-wakil bupati Mahalangan Dia bisa bertindak Dan atas dama bupati Kepala daerah Itu Bapak Indonesia Dia harus ngerti Persoalannya Satu ketika Misalnya Bupati Serahkan terjadi Paling bagi kekuasaan Eh wakil bupati Engkau tugas Untuk menatang kewalah Birokrasi Bagaimana tugas Anda untuk menatang Birokrasi Tantang kewalah Kasi Tidak semuanya Balik telapak tangan Bapak Indonesia Bukanya Terhormat Terhormat Nah Dia harus Betul Paham Tua hal Hal yang pertama Good local governance Tata pemerintah Lokal yang Menuju pada Clean government Tata pemerintah Lokal yang Bersihak Bawibawa Pemimpin Yang punya kualitas Iwasi asalnya Menempat Tidak Tidak Menempatkan orang Yang harus tahu Apa yang dia harus Kejahat itu Kedepan Apakah kalian Saya harapkan bahwa Pilih Iwasi asalnya Samurara Jauh Keras Sama-sama Dulu Iki Sama-sama Bisa Dagi Tidak bisa Kayak Begitu Adik-adik Wartawan Mungkin Bisa tulis Ini Supaya Expose ke publik Kita harus Memberikan Political Education Kepada masyarakat Kita Memberikan Pendidikan Politik Kepada masyarakat Kita Agar Pemilih Di Tugas 27 Lebih Cerdas Dalam Menentukan Pemilihan 5 tahun Kita Lihat Labuan Bajo Saya Lalu Contoh Labuan Bajo Bapak Ini Sekali Labuan Bajo Sudah Kota Internasional Flores Daratan Menjadi Di Penyambah Untuk Menyambut Pasar Internasional Di Labuan Bajo Maka Untuk Pemimpin Kedepan Pemimpin Harus Ekstra Mekir Harus Cerdas Harus Mendel Nanti Baca Tanda Tanda Perubahan Kenapa Labuan Bajo Itu Pali Risaktanya Sudah Orang Luar Negeri Cire Bajo The Most Beautiful Country Kota Surga Kota Cantik Itu Menjadi Agungnya Maka Labuan Bajo Menjadi Tuan Rumah G20 Pertemuan Negara Negara Pemimpin Negara Negara Perekonomian Dunia Untuk Menjarakan Regional Samit Perekonomian Di Tiga Regional Kalau Kita Tidak Mampu Ya Pemimpin Sonoma Agar 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 Terima kasih.